Intro Assalamualaikum ketemu lagi di channel youtube Dapur Fazia di video kali ini Dapur Fazia mau buat donat sosis ini cocok banget untuk ide jualan kamu yuk simak videonya sampai selesai siapkan wadah lalu masukkan 500 gram terigu protein tinggi kemudian tambahkan dengan 100 gram gula pasir 2 butir kuning telur jika tidak suka begitu manis kalian bisa kurangin takaran gulanya ya teman-teman tambahkan dengan setengah bungkus ragi instan tambahkan juga dengan 250 ml susu dingin ini susunya aku pakai susu full cream lalu kemudian semua bahan ini di mixer sampai tercampur rata dan gulanya larut ya teman-teman kalian juga boleh menggulannya dengan ulen tangan boleh banget jika sudah tercampur rata kemudian tambahkan dengan 1,4 sendok teh garam dan juga tambahkan butter sebanyak 80 gram jika tidak ada butter kalian juga boleh pakai margarin selanjutnya mixer kembali ini menggunakan speed sedangnya teman-teman ini dimixer sampai kurang lebih 8 menitan sampai kalis elastis ya setelah kalis kemudian matikan mixernya nah seperti ini ya ini sudah cukup kalis dan mau aku bulatkan kemudian ini didiamkan selama 45 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat nah ini sudah ngembang banget kemudian kempiskan adonan buang gelembung udara yang ada di dalam adonan lalu pindahkan ke atas silikon mat kemudian ini adonannya mau aku bagi-bagi menjadi beberapa bagian tiap bagian aku timbang seberat 35 gram ya nah setelah kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian kita bulatkan kita cubit-cubit ke belakang hingga permukaannya mulus kemudian kita ronding sampai betul-betul mulus lakukan hingga semuanya selesai jangan lupa ya teman-teman masing-masing bagian ini seberat 35 gram dan hasilnya sebanyak 27 bici kalau sudah tata di atas loyang kemudian tutup dengan lap kering diamkan lagi selama 30 menit sesuai dengan suhu ruangan kamu saat itu setelah 30 menit didiamkan ini udah ngembang 2 kali lipat udah gede banget kemudian langsung aja kita celupin ke dalam kocokan putih telur dan segera kita gulingkan ke tepung panir untuk resep lengkapnya aku nanti tuliskan di kolom deskripsi ya kalian bisa cek disitu setelah selesai ini udah siap untuk digoreng jangan lupa panaskan minyak terlebih dahulu ambil satu adonan kemudian tekan-tekan seperti ini perlahan aja dipipihkan kemudian goreng goreng menggunakan api sedang cenderung kecil ya supaya dia matang merata hingga ke dalam jika sudah bagian bawahnya kuning kecoklatan dibalik ini lakukan sekali balik aja ya teman-teman supaya gak banyak menyerap minyak jika udah matang angkat dan tiriskan kalau misalkan kalian gak mau goreng semuanya kalian bisa jadikan stok makanan di kulkas jadikan frozen food caranya goreng setengah matang kemudian didinginkan dan dikemas di dalam plastik atau wadah tertutup kemudian disimpan di dalam freezer jadi jika sewaktu-waktu kalian ingin menggorengnya bisa langsung keluarkan dari freezer dan tunggu sampai suhu ruang kemudian bisa digoreng kembali sampai kuning kecoklatan nah untuk menghias dengan pelengkapnya kalian bisa potong bagian tengahnya usahakan jangan sampai terputus bagian bawahnya ya kemudian letakkan daun selada di tengahnya dan tambahkan dengan sosis goreng ini aku gunakan sosis sapi dan aku beri paper cup di bawahnya ya kalau untuk ide jualan untuk menentukan harga jualnya kalian bisa tentukan sendiri dengan modal yang kalian keluarkan tapi kalau untuk resep yang lebih ekonomis lagi jika kalian ingin jual murah untuk susu full creamnya kalian bisa ganti dengan air putih biasa tepung terigu protein tingginya kalian bisa ganti dengan protein sedang dan butter kalian bisa ganti dengan margarin nah dengan bahan-bahan yang ekonomis tentunya kalian juga bisa menjualnya dengan harga yang lebih murah lanjut beri topping di atasnya dengan saus sambal dan mayonaise penggunaan saus sambal dan mayonaise ini gak banyak ya teman-teman nah itu dia tadi teman-teman cara membuat donat sosis ala dapur fazia semoga tayangan ini bermanfaat buat kalian nah bagi kalian yang punya usaha semoga usahanya semakin lancar dan mendapatkan rezeki yang berokah sampai jumpa kembali di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati